Gorong-gorong di underpass kuningan Mampang kembali hilang. Pemerintah segera melakukan pengerjaan perbaikan untuk memasang kembali gorong-gorong untuk menghindari kecelakaan akibat lubang yang cukup besar di jalan. Ya, untuk mengetahui informasi lengkapnya berikut laporan dari Stevilos dan Juru Kamera Rianto Triutomo dari underpass Mampang Kuningan Jakarta Selatan. Ini kali ketiga dari gorong-gorong yang ada di underpass Mampang Kuningan ini hilang. Sejak sebelumnya pada kali pertama sebanyak 16 gorong-gorong ini hilang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kali kedua ada sebanyak 6 dan kali ketiga yang baru saja beberapa hari yang lalu ini hilang sebanyak 2 gorong-gorong. Seperti yang ada di lokasi kami di underpass Mampang Kuningan, dari arah Kuningan menuju Mampang ini memang terlihat ada satu lokasi yang memang sengaja ditutup menggunakan pembatas jalan berwarna orens agar bisa memberikan tanda bagi para pengendara yang melalui kawasan ini agar lebih berhati-hati. Karena kalau kita melihat kondisi dari gorong-gorong yang sudah hilang ini memang menimbulkan lubang yang cukup besar sehingga apabila tidak diberikan tanda seperti ini akan menyebabkan kecelakaan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Dari pihak pemerintah tentu saja sudah mengantisipasi untuk bisa menghindari dari kehilangan gorong-gorong ini dengan memberikan CCTV agar bisa memantau dari kondisi dari underpass Mampang Kuningan ini. Dan sebelumnya juga memang dari kehilangan gorong-gorong underpass ini pihak pemerintah dan kepolisian bekerjasama terus mengusut mencari dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil gorong-gorong. Dan saat ini juga pemerintah akan melakukan untuk pemasangan secara permanen dan untuk itulah dari kondisi saat ini juga memang akan dilakukan untuk bisa pemulihan kembali kondisi yang ada di underpass Mampang Kuningan ini. Karena tentu saja dari kawasan ini yang sangat padat dengan kendaraan kalau saja tidak ada gorong-gorong ini akan menyebabkan lubang yang cukup besar. Untuk itu pihak pemerintah meminta agar bekerjasama dengan masyarakat agar bisa menjaga dari beberapa fasilitas-fasilitas umum yang ada di seluruh wilayah Ibu Kota DKI Jakarta ini karena tentu saja semuanya demi kenyamanan dan juga keamanan bagi kita semua. Stavilla Srianto Triutomo, Berita 1, Jakarta.